Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Bagaimana kabar hari ini Semoga teman-teman dalam keadaan Sehat Allah Fiat tak kurang selatu apa Dimudahkan segala urusan dan dilancarkan Rezekinya ya amin amin ya rabbal alamin Oke teman-teman kali ini Aku akan mengajak teman-teman untuk membuat Makanan khas Palembang ya teman-teman ini adalah T1 ya ini saya bawa Dari Palembang asli ya Ini instan yang tinggal Membuat Pelengkapnya ya teman-teman Dan ini kebetulan Dibilikan teman saya Untuk oleh-oleh saya ya Alhamdulillah terima kasih Untuk Ibu Haryanti ya Dan ini akan saya masak Sebelumnya ini mau saya Rebus tuan ya T1 ya teman-teman T1 ini berasal dari Tepung kanji ya teman-teman Atau tepung aji Dengan ikan ya teman-teman Jadi ini Empuk menul-menul Baunya ikan banget ya teman-teman Nah sebelumnya Saya sudah rebus air ya Dan kita didikan Lalu kita Masukkan nanti setelah mendidih Untuk bumbunya ini juga dari sana ya teman-teman Ini bumbunya Ada bawang putih Bawang merah Dan Merica bubuk Semua ada disini ya Tinggal Memasak kuah saja ya Dan ini adalah Merica ya Atau Bumbu khusus Untuk membuat Tekwan atau model ya teman-teman Langkah pertama Saya mau Menggoreng berambang ya teman-teman Untuk Berambang gorengnya ini Bikin sendiri ya Tidak dibawakan ya teman-teman Jadi harus Evo sedikit ya Dan ini ada Pengkoang ya teman-teman Ini sudah saya iris Seperti ini ya Iris tipis Seperti Korek api Kemudian saya tambahkan Sedikit jahe Sama Cara mengirisnya Seperti korek api Untuk teman-teman yang mau Digeprek juga Boleh ya Kemudian ada Ini Jamur kuping ya teman-teman Sudah saya rendah Dengan air panas Kemudian iris-iris Sesuai selera saja Mau kotak Mau panjang Kemudian cuci bersih Dan nanti Siap untuk Direbus bersama Kuah tewan Ya teman-teman Untuk jamur kupingnya ini Mudah didapat ya teman-teman Di toko-toko Juga ada ya Ini Per satu O nya itu 5.000 Murah meriah Kalau direndam Banyak banget ya Jadinya ya teman-teman Jadi sekilionya itu Sekitar 50.000 Kering ya teman-teman Oke Berambang kurangnya Sudah siap ya teman-teman Dan sisihkan Kemudian Kurangi minyaknya Untuk menumis Bawang Atau Bumbunya Tadi ya teman-teman Kita tumis dulu Biar Lebih awet ya Dan nanti Kita gunakan Seberlunya Saja ya teman-teman Lanjut kita Merebus tewanya ya teman-teman Kita rebus Kedalam air Panas ya Kita didikan Sampai Betul-betul Mengapung Karena ini Dari Freezer ya teman-teman Jadi Biar kenyil-kenyil Seperti ketika Baru Membikin ya teman-teman Dan rasanya Tidak berubah Dan baunya Tidak berubah ya teman-teman Alhamdulillah Masih Bau Segar Nah Di sebelahnya Saya sudah Merebus air Untuk kuahnya ya teman-teman Dan Kita masukkan Bawang yang sudah kita Oseng tadi Kedalam kuahnya ya Jangan lupa untuk Ditambahkan Kaldu bubuk Juga Garam ya teman-teman Dan juga Lada bubuknya ya Dan Untuk rasa Teman-teman Harus mencicipinya ya Asinnya mungkin Kurihnya ya Kemudian Masukkan Ini Irisan Bengkuang tadi ya teman-teman Dan juga Irisan Jamur kupingnya ya teman-teman Jangan lupa Dan Alhamdulillah Untuk tewanya Sudah terapung Dengan sempurna ya Kita sisihkan ya teman-teman Didihkan kuahnya ya teman-teman Dan rebus sampai empuk Itu pengkuang Dan juga Jamur kupingnya ya teman-teman Jangan lupa Berambang gorengnya Dimasukkan Dan juga Seledri yang diiris-iris ya teman-teman Biarkan mendidih Sampai betul-betul empuk ya Dan Jamurnya itu Betul-betul Sedikit ada Licin-licinnya gitu ya Sudah empuk Seperti itu ya teman-teman Nanti rasanya Akan lebih nikmat ya Dan untuk kuahnya ini Saya tidak menggunakan Ebi atau udang rebus ya teman-teman Asli Satu paket Dari Tewanya Tadi ya teman-teman Tapi rasanya Sangat mantul Dan rasa ikan juga Rasa dari Ebi-nya itu Dari sono-nya ya Sudah terasa Banget ya teman-teman Alhamdulillah Ini sudah siap Waktunya Untuk meracik ya teman-teman Untuk pelengkapnya Bisa menggunakan Mie Teman-teman Bisa menggunakan Pihun Atau mie kuning Sesuai selera Teman-teman saja ya Dan jangan lupa Untuk diberi Berambang goreng Dan juga Seledri ya teman-teman Kemudian tuangkan Kuah ke atasnya Teman-teman Ini dalam keadaan Panas ya Dalam keadaan Mendidih Tuangkan ke dalam Mangkoknya ya Biar tambah Sedap Dan jangan lupa Berambang gorengnya ya Dan seperti ini Penampakannya Sangat menggiurkan Sekali ya teman-teman Selamat mencoba Di rumah ya Dan untuk sambalnya itu Cukup saya menggunakan Lombok yang Kita iris-iris Atau kita gunting-gunting Kemudian kita kasih kitab Tidak akan merubah Rasa ya teman-teman Oke teman-teman Jangan lupa bersyukur Syukur apa yang ada Mohon maaf Kalau ada kata-kata Yang kurang berkenan ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax